Hai halo guys kembali bersama saya di channel alinskisel kita kedatangan HP dengan tipe Oppo A15 nah ini dia guys Oppo A15 dengan kondisi layar tidak bisa sentuh ya ini dia guys tidak bisa sentuh dan langsung saja customer minta ganti LCD bar Oke langsung saja kita eksekusi pertama kita akan mencoba untuk mengeluarkan slot SIM cardnya nah ini dia guys sedang dikeluarkan slot SIM cardnya ya kemudian kita akan mencoba untuk membuka cover belakang dari Oppo A15 ini ya kita menggunakan bantuan blower untuk melelehkan lem pada cover belakang dari Oppo A15 ini guys ya sambil menggunakan congkel LCD ya kita mencoba untuk mengangkat cover belakang dari penutup Oppo A15 ini ya ini dia guys Iya sudah terbuka Oke kemudian kita akan mencoba untuk membuka satu penutup persatu bau dari penutup dari casing Oppo A15 ini guys ya ini dia guys dibuka ya pelan-pelan UM bumi dah Hai oke sudah terbuka ya guys casing dari Oppo A15 nah selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka satu persatu socket baik socket baterai soket LCD dan juga socket dari fingerprint ya ini dia guys sedang saya copot fingerprint nya ya ini dia guys sudah terbuka selanjutnya kita akan mencoba untuk angkat baterainya dan kita lepaskan iya sudah dilepaskan ya guys baterainya ya selanjutnya kita akan mencoba untuk mengangkat ya angkat LCD atau melepaskan LCD dengan menggunakan bantuan blower kita lelehkan dulu lemnya ya kita tekan pelan-pelan di lubang flexible LCD dan kita cari celah dan langsung saja kita congkel menggunakan congkel LCD ya ini dia guys sudah terbuka ya Oke LCD nya sudah kita pisahkan dengan frame nya oke selanjutnya kita akan mencoba untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih ada di frame nya dengan menggunakan bantuan obeng minus ya dan menggunakan sikat gigi untuk melepaskan debu-debu nah ini dia juga guys LCD baru dengan merek 8 ya kita mencoba bersihkan dulu stiker yang masih menempel di LCD baru ya guys ya kita copot dulu dan juga ada beberapa kertas ya kita copot saja dan langsung saja kita rapikan saja LCD barunya guys ya Oke kita sisipkan dulu dan langsung saja kita melakukan pengeleman ya kita berikan lem pada frame Oppo A15 ini guys iya setelah lem sudah diberikan pada tatakan LCD dan langsung saja kita pasang LCD baru untuk pada frame Oppo A15 ini guys ya sambil di erat-erat supaya menyatu merapat merekat dengan frame nya dan langsung saja kita berikan bantuan karet gelang untuk eh merekatkan LCD dengan frame nya oke guys ini dia guys kita akan mencoba menunggu kurang lebih sekitar 15 menit untuk menunggu pengeringan lem LCD dan setelah 15 menit nanti kita akan mencoba untuk melepaskan satu persatu karet nya oke langsung saja ya video video ini saya skip saja ya guys Oke setelah 15 menit kita akan mencoba untuk melepaskan satu persatu lagi karet pengikat dari LCD ya langsung saja kita pasang soket LCD dan juga langsung saja juga kita pasang baterai nya dan jangan lupa juga guys harus dipasang soket L soket baterai nya juga dan juga harus dipasang ya fingerprint nya ya soket fingerprint nya oke kita langsung tes kita mencoba tekan tombol power dan ternyata ada logo Oppo oke guys selanjutnya kita mencoba memasang ya kita pasang casing dari Oppo A15 ini Oppo A15 ini guys ya ini dia guys sedang saya pasang casing Oppo A15 ini oke selanjutnya kita akan pasang satu persatu bau dari pelindung dari casing Oppo A15 ini guys ya kita pasang satu persatu satu persatu guys Oke setelah selesai kita pasang satu persatu baunya guys selanjutnya kita memberikan lem LCD pada tutup belakang dari cover Oppo A15 ya oke selanjutnya kita kita akan akan pasang cover cover belakang dari Oppo A15 ini dan sudah selesai guys kita pasang karet untuk merekatkan lem pada cover belakang dari Oppo A15 ini dan selanjutnya tinggal masukkan slot sim card nya oke demikian tutorial dari Alin skisel salam teknisi nias Terima kasih sampai jumpa terima kasih selamat menikmati